Pak Muji dan Warsito Sebutlah namanya Pak Muji Dia salah satu guru les bahasa Inggris di daerahku Aku adalah muridnya yang akan menceritakan padamu Tentang salah seorang muridnya yang lain namanya Warsito Ruang kelas Pak Muji kecil saja memanfaatkan separuh ruang tamu di rumahnya Ia memiliki banyak murid dengan beberapa jenjang kelas Dari siang sampai malam Dari semuanya Warsito yang paling menarik perhatiannya Alasannya Warsito adalah murid yang selalu datang Menangkap pelajaran juga paling gesit Tapi selalu terlambat membayar hiuran yang tak seberapa Itu pun selalu dibayarkan dengan uang receh Pecahan-pecahan kecil Pak Muji bukan orang kikir Tentu saja orang kikir tak mungkin jadi guru Ia hanya terdorong oleh rasa penasaran Kenapa Warsito selalu membayar dengan recehan terkecil tadi Maka di suatu hari minggu Pak Muji sengaja menyelidik kehidupan Warsito Ia datangi kampungnya Melihat rumahnya dari jauh Tanya tetangga kanan kiri Warsito Akhirnya diketahuilah ternyata Warsito Dalam usia semuda itu Yang ketika itu masih kelas 1 SMP Semestergenap Sudah jadi tulang kumpung keluarga Pagi dan sore ia jadi loper koran Mengayu sepeda mendatangi rumah-rumah Dalam radius 1 camatan Malamnya tepatnya malam-malam yang berangsur pagi Jadi kuli di pasar ikan Sampai menjelang waktu sekolah Di pasar itu ia mandi Dan ganti seragam sekolah Terjawab sudah Dari mana asal-muasal Buang receh pecahan terkecil tersebut Tadinya Kukira Pak Muji akan menggratiskan Atau setidaknya memberi keringanan yuran Kepada Warsito Tapi ternyata tidak Tidak ada kebaikan yang dramatis Dari Pak Muji setelah itu Semua tetap berjalan seperti biasa Warsito tetap membayar dengan recehan Kalaupun ada perubahan Adalah kemampuan Warsito berbahasa Inggris Yang makin melampaui kami semua Tiba hari kelulusan Pak Muji memanggil Warsito Disitu beliau mengembalikan semua pecahannya Yang sudah berganti jadi uang kertas Ia berujar Aku berdoa bila menerima uangmu Kamu telang punggung keluarga Cerdas dan usahamu sangat tinggi Ilmuku gratis Untuk anak-anak sepertimu Pakailah untuk keperluan lain Warsito belum sifat berkata-kata Pak Muji sudah meneruskan ucapannya Aku bisa saja membebaskanmu dari yuran sejak awal Tapi aku ingin kau tetap gigih Percaya diri dan punya tabungan nantinya Warsito tersungkur Menangis tersendat-sendat Banyak sekali untayan kata yang ingin dia ucapkan Sebagai bentuk terima kasih Namun yang keluar dari mulutnya hanya Bapak Guru Belasan tahun atau mungkin 20 tahun kemudian Pak Puji menua Kursus Bahasa Inggris mulai menjamur Ada yang pakai komputer Dan ruangan mirip kampus ber-AC Kursus Pak Puji yang puno pun tak kuat Tergilas persaingan Disinilah budi baik Pak Muji mulai bekerja Pak Muji mungkin sudah lupa Tapi kebaikan tak akan pernah melupakan pelakunya Dulu dia mengumpulkan yuran Warsito Untuk tabungan murid kesayangannya Tak pernah terpikirkan Bahwa ia pun sedang menabung Untuk dirinya sendiri Warsito yang sudah belasan tahun menghilang Tahu-tahu Badannya sudah berisi Dan tidak bau ikan lagi Perupanya ia sangat sukses dirantau Bahasa Inggrisnya Membawa dia bolak-balik Keluar negeri Paspornya sudah berkali-kali habis Dan berganti Saya tidak bisa mengembalikan kebaikan Bapak Guru Seperti dulu Bapak Guru mengembalikan uang yuran saya Saya hanya ingin menepati janji saya Bahwa saya akan menggunakan ilmu yang Bapak Guru berikan Untuk sebanyak-banyaknya kebaikan Siar Warsito ketika berhadapan lagi dengan Pak Muji Tak lama setelah pertemuan itu Hebohlah satu capatan Pak Muji punya tempat kursus baru Yang dilengkapi beberapa komputer Dan ruangan ber-AC Tak kalah dengan tempat kursus yang lebih baru Dan mengklaim dengan metode modern Di salah satu dindingnya Terpulis kata mutiara Tidak ada guna ilmu Tanpa kebaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih